halo halo guys welcome to channel Dewa Maenra nah pada video kali ini saya akan curing ya bersama temen kemarin bersama Cepeng Cepeng-Cepeng yang punya motor C70 sekarang udah ditunggu sama di tempat lainnya jadi saya akan lanjut nanti kalau videonya ya udah segini aja karena ini juga ini baru coba selang-selang wilkulernya saya nggak tahu kemana ini bakalan ini ya rutenya katanya darah tampanan darah tampanannya cukup jauh siapkan ya nanti sampai jumpa nanti kalau udah ketemu Oke guys ini beli Cepeng udah mau datang ya kita jalan mungkin nggak kelihatan ya di kamera di atas ya kamera-nya di dadah ini guys hari Minggu tadi sih nggak kelima ribu kelima ribu kelima ribu oh kelima ribu oke guys sampai jumpa di video saya berikutnya ya nanti kalau Pak sudah ketemu teman-teman teman-teman saya akan menunjukkan lagi guys oke guys teman-teman yang saya lagi di daerah di sini kaknya kamera saya bayang-bayang ini dia makin turun-turun nanti takutnya kelihatan cuma jalanan bayang-jalanan tak tahu kenapa nih ininya hendolnya ya dengan ini kayaknya sih dia agak-agak agak kurang kencang ini bautnya padahal bautnya udah ini kamu perlu diservis nih atau diganti nih ginninya hendolnya nih guys oke saya perlu saja dulu ini videonya balik lagi ini saya yang dapat deh ini ya kameranya mudah-mudahan pas ya nanti kalau ada rekamannya yang kurang pas saya akan coba potong saja ya mohon maafkan kita juga ini cuma berbicara sharing sharing dan mau coba mesin berbicara yang kasi ya nah ini motor teman saya yang di depan ini Jepang ini motornya ini basicnya Grand seperti yang pernah di review ya di sebelumnya untuk teman-teman nonton video sebelum ini nanti teman-teman saya ada reviewnya motornya ini nah sekarang akan test ride full touring seharian sudah mudah-mudahan diadaan lomba ya minta oke kita akan sedikit mempercepat kelaju kendaraan ya teman-teman ya karena ini agak mampu ya saya lagi ngomong juga kalau mulutnya kering kurang susah bisa ya ini raih sambil ngomong tigit-tigit gitu ya guys ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang nggak nyangkut dalam gimana ya maksud untuk pemula ya oh iya kalau teman-teman mau tahu helm apa yang dipakai teman saya itu di depan tuh kemudian kelihatan ya itu helmnya apa namanya jpx kalau nggak salah merknya itu helmnya bagus ya saya juga suka pakai lihat helm itu itu ini ya kayak apa ya half face full face gitu ya karena rahangnya itu bisa dicopot-copot gitu teman-teman ya iya mungkin kalau teman-teman mau lihat lagi harganya berapa bisa dicat di Bukalapak atau di Bukalapak atau di Bukalapak biar teman-teman ya bagus nggak tuh saya juga bisa pakai helm-leng-leng-leng-leng udah lagi apa-apa lagi panas itu bisa dicopet rahangnya oke teman-teman segini saja vlognya karena saya mau percepat laju kendaraan biar nggak pasien juga teman-teman di tabanan nunggu lama kita akan perlipat lagu dan sampai jumpa ya sampai di tempat teman kita nunggu itu oke guys bye oke teman-teman saya lagi ada di tempat berkumpulnya ya di tabanan depannya saya juga kurang tahu tabanan mana ini tapi ini yang pasti di Bali ya guys ya itu teman saya Jepang halo bros halo bosku ya itu dia ya nanti saya akan perkenalan dulu ya sama teman-teman sini biar kenal dulu ya belum ride oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye oke guys ini udah datang satu teman ya guys ya baru datang nih ini motornya keren banget nih guys oke kita bisa lihat di sini ya kita saya akan review sedikit saja ya teman-teman oke di sini ini bloknya pakai Grand ini ini di dibubut ya dikit eh dibubut apa namanya dikasih hiasan C70 ini ya terus koplingnya ini tali kopling atau bakstut kopling itu dimiringin karena biar nggak kelihatan nih biar nggak terlalu banyak ada kabar-kabar sini ya di bagian depan sini dan itu oil coolernya juga bagus ya saya nggak tahu gimana cara buatnya itu ya dijamin keren tuh dan dipastinya tahan lama tuh 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 yang senang kayaknya dipakai pakeknya itu kayak apa ya tali selang rim oke bannya pakai sport MP57 dan vela Daytona shopbacker belakang YSS ada stabilisernya oh iya ini katanya di bikin apa namanya bikin oil cooler ini di tempat belinya ini ya ini sini yang ngobrol sama beli jepang di kanan ini mudah-mudahan kelihatan di frame tadi oke ini slanger atau kickstarternya beli-beli ini saya beli itu yang bikin ya itu kickstarternya pakai jupiter epek ya oke gitu aja review singkat nanti lanjut lagi ya teman-teman oke teman-teman setelah kita masih bensin ayo kita subscribe dulu ya guys ya saya udah ada di jalanan eh di jalanan apa namanya di sebuah pembencin saminadi yang bertergi Le Mandut asli tabanah juga nih ya teman-teman eh sektor serbentuk muaga dan makan gas ya eh eh ini dengan lancar eh ini kurang pertama ya pertama kali kurang kurang Hai tahu banget ini ya mudah-mudahan trouble mudah-mudahan selama ursin ada masalah Hai juga ya saya jangan jangan lupa lagi mudah-mudahan bagus aku enggak jalan aja Oke teman-teman ini baru saja bersirahat di salah satu minimarket ya di Sabanan di daerah daerah baju Sabanan Nah ada juga posting lebih itu boleh dikasih wajiban Oke teman-teman balik lagi nih mohon maaf seneng kalau ada itu karena hasil rekamannya itu merekam jalan nggak merekam perjalanan jalan itu direkam ya jadi saya potong saja saya nanti akan petang-petang saja yang mana aja apa namanya rekamannya bagus atau nggak lihat jalan nanti akan potong jadinya apa namanya diskusi atau obrolan saya ini bakalan nggak nyambung-nyambung amat ya sebenarnya ya biar teman-teman itu nggak pusing juga lihat ini ya perjalanan ini ya Hai turingnya ya oke 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 kita sekurit saja oke kita lihat tangannya eh oke nah kita menunjukkan ya kok beliwayang itu kok dikuruskan ya oke kita baru dulu kita ikuti beliwayangnya ya apa ada apa itu apa beliau mau beli kekuasa oke 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 kita lanjutkan saja guys oke 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 Kita akan nunggu teman tadi salah jalur, kita akan telepon dan kita tunggu disini Masa teman-teman balik lagi ya, teman yang salah jalur tadi itu udah balik ya Perjalanan berikutnya guys Oh ya ini ada beberapa ya teman-teman disini pakai motor gini motor lagi Bantok Facebook, nunggu di portal yang menyebabkan Kita juga mau lihat ya, bagaimana hasilnya Kita lihat jelasannya itu, perlihatan agak pendek ya, terus tangkanya panjang sekali ya teman-teman ya Kita juga perusahaan nanti, gimana caranya biar-biar kan pas, ini yang gak perlu panjang Soalnya, saya lihat internnya juga panjang banget, panjang sekali ya guys Ini udah bisa disarik, kita tarik saja guys Oh lumayan lah ini Ini habis guys, ini empatnya Cuma masuk lagi tuh Ini kurang rasio nya kurang, hampir kurang kecil ini ya Kenapa namanya biar belakang mungkin ya Tapi kurang kecil ini Oh dia lihat di layarnya Oke, kita lihat saja Oh ya, tadi saya sudah bilang gak ya ini motor Motor di depan saya ini, yang warna merah ini Ini juga motornya, mesin of loss-an ya teman-teman Soalnya sama dan mesin Nio 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 Kita jalan, oh itu dia teman-teman kita yang jalan tadi Mereka mengambil foto itu teman-teman ya Yuk kita nyebrang dan beristirahat sebentar Tutup-tutup dikit Ikuti aja Nanti saya akan rekam lagi ya teman-teman ya Oke teman-teman ini katanya mau lanjut lagi ya Lanjut Katanya sih ada jalan tanjaan disini ya Kita akan menuju jalan tanjaan Banyak Sudah mudah-mudahan motor saya ini bisa ya Ini satu Dua Ini padat Oke mudah-mudahan motor saya ini Bisa ya Sampai atas yang enggak Enggak mantep di jalan tanjaan ya sebenarnya Oke Saya berada di pusi berapa nih? Satu Dan Tiga Lima Pusi kelima Oke Saya berada di pusi kelima Dan Wah Bisa ada tanjaan ya guys Bisa ada tanjaan ya Pusi kelima Jalan tanjaan ya Menurutkan Jalan tanjaan ya Dan lebih bagus ya kelima guys kita saya lagi ada kecilin dan dalanya cukup senget dan juga berkelok tanjaan yang juga tinggi guys kita bakso saja guys ada tentu di tangan tempat-tempatnya mau menyalis itu guys oke ya oke teman-teman ah karena jalannya saya belum tahu Medan ya saya akan konsentrasi saja ya teman-teman ya biar nggak gimana ya ya biar kondisi aja dah jalan-jalan nya cukup curang belaan nya juga cukup tajam naiknya cukup cukup naiknya sangat curang ya nah kayaknya tinggi ya mulanya caknya tinggi jalannya sempit jadi saya akan konsentrasi saja ya untuk menyerahnya ya teman-teman ya ada yang lewat juga ya teman-teman ya karena jalan juga ini masih masih basah ya sedangkan bahan saya udah pakai banyak sport mp57 yang sedikit gripnya itu ya teman-teman ya catoknya sedikit kan gripnya jalan-teman ya teman-teman silahkan kita pergi perjalanan ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati